Intro Salam, salam sejahtera Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Saya akan berkongsi tentang satu topik, satu tajuk yang begitu biasa kita dengar Tapi saya percaya ini pasti akan memberkati kita hari ini Saudara, topik yang saya kongsikan hari ini adalah Confidence ataupun keyakinan Di dalam setiap kehidupan kita, kita memerlukan keyakinan Bahkan setiap kali kita menyebut perkataan confidence ataupun yakin Ia seakan-akan ada satu dorongan ataupun ada satu tenaga yang membuat kita feel good Keyakinan inilah yang akan memberikan kita satu semangat ataupun keyakinan, confidence Yang dikatakan oleh Alkitab itu A childlike confidence in God Karena itulah status kita sebagai anak Tuhan Remember ingat dalam Yohanes ayat 1, fasal 1 ayat 3 ke-12 berkata Dia memberikan hak ataupun kuasa menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya Jadi sesaat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Ada satu kuasa, ada satu energy yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Ada satu keyakinan di dalam diri kita untuk memanggil Dia sebagai Tuhan Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Dan saya mau membawa kita melihat bahwa setiap pribadi kita saudara memperlukan confidence Di dalam kehidupan kita Saya pernah mendengar satu kesaksian seorang pastor yang bernama Joy Benefosio Dia adalah seorang pastor dari Filipina Dia pernah diundang berkotban di direpsi Saya mendengar kesaksiannya bahwa pada suatu ketika dia pernah dihaya Dia pernah diminta menjadi perunding ataupun konsultan dalam satu serikat kosmetik Pada masa itu serikat kosmetik itu tidak begitu maju Dan mereka sedang mencari identiti untuk produk baru mereka Mereka sudah menggunakan banyak perkataan dan mencari idea yang lain untuk produk ini Tetapi produk itu masih tidak begitu laris Kemudian CEO serikat kosmetik ini meminta nasihat daripada pastor Benefosio Dan seperti biasa pastor ini berdoa dan dia mendapat ilham Daripada Tuhan untuk menggunakan perkataan confidence Sebagai identiti produk kosmetik ini Whole and behold Itu pendekan cerita saudara apa yang terjadi Produk itu menjadi begitu laris Ternyata penggunaan perkataan confidence Untuk produk itu telah meningkatkan, menaikkan nilai value produk tersebut Karena setiap wanita yang melihat produk itu saudara Mereka tertarik dengan perkataan confidence Karena mereka perlu confidence Sebelum mereka keluar dari rumah Mereka perlu confidence untuk berhadapan dengan masyarakat Untuk berhadapan dengan pekerjaan mereka dan sebagainya Jadi saudara kita melihat disini bahwa Perkataan confidence ini adalah satu hal yang biasa Tapi dia mengandungi satu energy yang luar biasa Yang boleh mengubah cara kita berpikir Yang mengubah keyakinan kita Yang boleh mengubah semangat kita Maka dengan itu saudara secara singkat Saya ingin membawa anda melihat Apa kata Alkitab mengenai keyakinan ataupun confidence Ya ada beberapa ya Saya cuma kongsikan kita hari ini secara singkat Ada lima Yang saya dapat simpulkan Pertama adalah keyakinan sebagai Jaminan dan keselamatan Confidence is security and safety Kita lihat di dalam Amsal 14 Ayat yang ke-26 berkata Orang yang takut kepada Tuhan menampilkan keyakinan yang kuat Dan anak-anaknya mendapat perlindungan Amsal 3 ayat yang ke-26 juga berkata Karena Tuhan sumber keyakinanmu Dan akan menjaga kakekmu daripada terjerat Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan Nah Alkitab mendefinisikan keyakinan confidence Dan sebagai satu jaminan dan keselamatan Security and safety Karena kita mendapatkan keyakinan confidence kita kepada Yesus Kepada Tuhan Yang kedua Keyakinan sebagai harapan Harapan pada janji Allah Confidence is hope Nah Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai ke-37 berkata Oleh itu janganlah buangkan keyakinanmu Yang akan diberikan ganjaran besar Kamu perlu tabah menderita Dengan demikian setelah kamu melakukan kendak Allah Kamu dapat menerima janji itu Seketika sahaja lagi dia akan datang Akan sampai tanpa berlengah-lengah Nah keyakinan terhadap janji Allah Apa yang telah dijanjikan Allah Alkitab Full of promises of God Salah satu promise nya dia akan datang Untuk menjemput kita Itu janji Allah Nah keyakinan ataupun confidence Yang menurut Alkitab adalah sebagai harapan kita It's our hope That God will bless us That God akan datang untuk menjemput kita Tuhan akan datang menjelamat kita Tuhan akan datang untuk membantu kita Memberikan kekuatan Memberikan jalan keluar Dalam setiap kehidupan kita Keyakinan terhadap janji Allah Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri Dia ada setiap musim hidup kita Amen Yang ketiga adalah keyakinan sebagai kekuatan Confidence is courage Dan lebih berani 4 ayat yang ke-16 berkata Oleh itu Marilah kita tampil dengan berani Di hadapan taktah kasih kurnia Supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia Untuk menolong kita ketika kita memerlukan Ibrani 13 ayat yang ke-6 berkata Oleh itu kita boleh berkata dengan bersemangat Tuhan menolongku Aku tidak akan takut Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku Wow It needs courage Kita perlu kekuatan Untuk berkata seperti ini Kekuatan itu saudara datang daripada Tuhan Ya Keyakinan itu datang daripada Tuhan Ya Kita perlu keyakinan untuk datang Setiap kali kita datang menghadap hadirat Tuhan Menghadap taktah Tuhan Kita perlu keyakinan saudara Siapapun kita Kita datang dengan dosa kita pun Kita datang dengan beban berat kita Kita datang dengan keadaan kita yang Mungkin kita anggap bahwa Tuhan tidak lagi Ya peduli dengan kita Tapi kita berani kita datang kepada Tuhan Remember ingat Setiap kali kita datang menghadap taktah Tuhan Tuhan tidak pernah membiarkan kita Tuhan tidak pernah membelakangi kita saudara Ya Bahkan dia mengasih Dia tidak memandang hina Hati yang remuk Kata firman Tuhan Jadi kita perlu keyakinan dalam kehidupan kita Even saudara Waktu kita datang menyembah Tuhan Waktu kita datang berdoa saudara Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menerima penyembahan kita Walaupun tidak sempurna saudara Mungkin suara kita tidak semerdu orang lain Tapi saudara Bila kita datang dengan keyakinan bahwa dia pasti Dia akan mendengar Kita akan bertemu dengan dia Wow itu luar biasa saudara When you need courage Kita perlu keyakinan Setiap kali kita menghadap Tuhan saudara Amen Yang keempat Keyakinan sebagai percaya Confidence is trust Ya di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang ke enam berkata Percayalah kepada Tuhan Dengan sepenuh hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Ingatlah dia dalam segala jalanmu Maka dia akan meluruskan jalanmu Wow ini luar biasa saudara Keyakinan itu berbicara tentang trust Kita percaya Kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Karena dia adalah Allah yang boleh dipercaya Ya Mungkin kita sampai satu keadaan Seperti satu waktu Ataupun titik dalam hidup kita You don't trust anyone anymore In this world Termasuk orang yang sangat rapat Orang yang sangat dekat dengan engkau Tapi saudara dengar Jika kau mendengar firman Tuhan hari ini Ada satu pribadi yang kita boleh Yang kita percaya Yang tidak pernah meninggalkan kita Yang peduli Yang mengerti setiap keadaan kita hari ini Filipi 4 ayat 13 juga berkata Aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus Yang memberi kekuatan Segalanya saudara Anything under heaven that you can do Only through Christ Hanya melalui Kristus Yesus Karena Yesus sudah mengalahkan dunia Bahkan dia memberikan title kepada kita Sebagai You are more than conqueror Kita adalah lebih daripada pemenang Hanya melalui Yesus Kristus Jadi saudara Marilah kita menempatkan keyakinan kita Trust kita Percaya kita Kepada dia Yang menjadi sumber kekuatan kemenangan bagi kita Amen Haleluya Yang terakhir saudara kita Mendefinisikan keyakinan Ataupun confidence Sebagai Kelepastian Assurance Di dalam Filipi 1 Ayat yang ketiga Sampai ayat yang keenam Dan saya hanya fokus kepada ayat yang keenam Paulus berkata Aku yakin bahwa Allah yang telah memulakan Sesuatu pekerjaan Yang baik dalam dirimu Akan menyudahkannya Hingga hari Yesus Kristus Dalam bahasa Inggris Dia berkata For I am confident In this very thing That he who began A good work in you Will perfect it Until the day Of Christ Jesus Dan Paulus berkata Confidence Aku yakin Aku yakin kepada Allah Tidak ada Allah lain Nah keyakinan Inilah yang menjadi Dasar Ataupun menjadi Asas Iman kepada Paulus Sehingga dia bertumbuh Dan terus bertumbuh Menjadi dewasa Ya Sama halnya Sama halnya saudara Dengan kita hari ini Keyakinan kita kepada Karya Allah Di atas kawis salib Itulah Yang akan menjadi Dasar Menjadi asas Iman kita Jika ini yang menjadi Dasar Iman kita Saudara Apa yang akan terjadi Dalam kehidupan kita Kita akan bertumbuh Kita akan menjadi Semakin dewasa Apabila kita menjadi Dewasa Sebagai murid Kristus Saudara Apapun yang akan terjadi Di sekeliling kita Apapun yang kita lihat Saudara Kita akan yakin Kita akan dapat Mengatasinya Kita akan yakin Kita akan dapat Melepasinya Kita akan yakin Bahwa kita akan dapat Mencari jalan keluar Dalam setiap keadaan Dan situasi kita Ya Keyakinan ini Yang membuat Paulus Sanggup Meninggalkan Segalanya Untuk mengikut Yesus Ya Keyakinan ini Yang membuat Paulus Rela mati Demi Injil Keyakinan inilah Yang membuat Paulus Terus berlari Berlari Ke garis Akhir hidupnya Sehingga Paulus Berani berkata I fought a good fight I run The race And I kept The faith Wow Ini luar biasa Saudara Paulus begitu yakin Bolehkah kita hari ini Saudara Memiliki keyakinan Seperti yang Paulus miliki Kalau Paulus Boleh saudara Saya dan Anda Boleh memiliki Keyakinan yang sama Karena kita memiliki Allah yang sama Saudara Karena kita menyembah Allah yang sama Haleluya Karena saudara Keyakinan Inilah yang membolehkan Kita Keep moving Ini yang membolehkan Kita keep doing Keep building And keep up the good world Untuk memulakan Untuk meneruskan Segala sesuatu Yang Tuhan telah Mulakan dalam kehidupan kita Saudara Jangan risau ya How are you going to end Kalau kita setia Kalau kita percaya Kalau kita tekun Dan taat Kepada firman Tuhan Saudara Along the way Kita mungkin gagal Kita mungkin dikecewakan Tapi kita bersedia Kita tekun Kita cekal Karena apa yang membuat Kita cekal Saudara Apa yang membuat kita setia Dan taat Yaitu Confidence Kepada Yesus Kepada Allah Yang telah memulakan Segala sesuatu Pekerjaan baik Dalam kehidupan kita Saya ulangi sekali lagi Saudara Apa yang kita perlu fokus hari ini Adalah keep doing it Keep doing it Ya mungkin kau sudah gagal It's okay Get up again Bangkit lagi But keep moving Ya Karena Yesus Akan menyempurnakan Apa yang dia telah Mulakan dalam kehidupan kita Ibrani 12 ayat Yang kedua berkata Marilah Kita mengarahkan Mata kita Kepada Yesus Sebagai pelopor Dan penyempurnan Yang akan kita Let us fix our eyes On Jesus Selagi kita Mata kita Sentiasa memandang Kepada Yesus Saudara You may be Experienced Failure Kecewa Hardship Tapi as long as Mata kita Tertujung pada Yesus Kita yakin Bahwa Yesus Tidak akan pernah Meninggalkan kita Kita yakin Kita confidence Bahwa Dia akan Menyertai kita Saudara Saya sangat pasti Dia Bukan engkau Saudara Yesus Akan menyudahkan Apa yang dia telah Pulang dalam hidup Amen Sebagai Respon Untuk firman Tuhan Alim ini Saya mau challenge Saudara-saudara Apakah opposite Apakah Yang berdentangan Dengan confidence What is the opposite Of confidence Opposite of confidence Is insecurity Ataupun insecure Apa yang berdentangan Apa yang berlawanan Dengan keyakinan Adalah merasa Tidak selamat Orang yang Merasa tidak selamat Adalah orang yang Tidak yakin Dengan dirinya Kenapa Ada orang yang Insigure Tidak merasa selamat Tidak yakin Karena dia tidak yakin Dia tidak mengenal Identitinya Identitinya Tidak jelas Dia tidak mengenal dirinya Kenapa dia tidak mengenal dirinya Karena dia belum mengenal Sang penciptanya Kalau setiap kita Mengenal Sang pencipta kita Allah kita Saudara Maka kita akan Tahu pasti Kenapa saya harus Wujud Kenapa saya harus Dilahirkan di dunia ini Saudara Dengar baik-baik Orang yang Cepat putus asa Ialah orang yang Sudah kehilangan Keyakinan Karena tidak tahu Siapa dirinya Dan dia tidak tahu Tujuan hidupnya Hari ini Saudara kita mendengar Berita ramai Orang membunuh diri Ya Karena kehilangan Keyakinan diri Mungkin mereka Kehilangan Kekeyakinan Dengan kerajaan Yang sedang Memerintah Mungkin mereka Kehilangan Ya Keyakinan kepada Apa yang mereka Lihat Dan apa yang Mengerikan Saudara Apa yang mengerikan Bila seorang itu Kehilangan Keyakinan Terhadap Tuhan Saudara Dengar baik-baik Mungkin hari ini Anda kehilangan Keyakinan terhadap Kerajaan Terhadap Sistem pemerintahan Sistem yang ada hari ini Tapi Jangan Sesekali Anda kehilangan Keyakinan Kepada Tuhan Yesus Jika Jika engkau Seorang istri Mungkin engkau Kehilangan Keyakinan Dengan suamimu Ya mungkin Suamimu adalah Seorang yang Tidak bertanggung jawab Mungkin Jika engkau Seorang suami Dan mungkin Engkau Sudah kehilangan Keyakinan Dengan istrimu Yang tidak Bertanggung jawab Mungkin Jika engkau Sebagai ibu bapak Mungkin Engkau Kehilangan Keyakinan Terhadap anak-anakmu Yang tidak bertanggung jawab Yang tidak peduli Ataupun Engkau Sebagai anak Mungkin Engkau Sudah kehilangan Keyakinan Kepetan Orang tuaku Yang tidak Menyediakan Segala sesuatu Engkau Perlukan Ataupun Yang Tapi Dengar Baik-baik Sudara Jangan Engkau Sampai Kehilangan Keyakinan Kepada Tuhan Saya berpikir Tentang hal ini Sudah Kenapa Orang Dekat Kenapa Orang Sanggup Membunuh Diri Bukan Karena Mereka Kehilangan Keyakinan Diri Mereka Tetapi Mereka Kehilangan Keyakinan Kepada Tuhan Yang boleh Mengubah Kadaan Mereka Yang susah Sudara Saya mau Bertanya Kepada Anda Hari ini Mungkin Hari ini Ada Kehilangan Keyakinan Terhadap Pemimpin Mungkin Juga Terhadap Pastel Mungkin Juga Terhadap Pajikan For Whatever Reason Saya Tidak Tahu Tapi Saya Membawa Kita Dalam Ayat Yang terakhir Ini Dalam Amsal 17 Hati Yang Gembira Adalah Ubat Yang Baik Tetapi Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Wow Ini Bahaya Sekali Sudara Hal Yang Sederhana Keyakinan Ataupun Confidence Sudara Kalau Kita Kehilangan Confidence Apa Akhirnya Dia Akan Membuat Mengeringkan Tulang Apa Maksud Mengeringkan Tulang Bayangkan Seorang Yang Kering Kering Tulang Itu Berbicara Tentang Kepatian Orang Tidak Mau Hidup Di Dunia Ini Lagi Itu Kepatian Ya Orang Yang Kering Tulang Betapa Pentingnya Keyakinan Confidence Ini Dalam Kehidupan Kita Sudara Kalau Kita Kehilangan Confidence Maka Itu Akan Boleh Mematahkan Dan Mengeringkan Tulang Seperti Kata Firman Tuhan Dalam Amsal 17 Ayat 22 Ini Hati yang Gembira Adalah Obat Yang Baik Tapi Semangat Yang Batah Mengeringkan Tulang Sudara Bapak Ibu Jaman Tuhan Yang Saya Kasih Orang Yang Gembira Adalah Orang Yang Memiliki Keyakinan Karena Tahu Bahwa Dia Adalah Anak Anak Melalui Dia Tahu Bahwa Dia Dijaga oleh Tuhan Saya Mau Akhiri Dengan Cerita Ini Seorang Anak Kecil Yang Bernama Maria Sedang Dia bersiap-siap Untuk Tidur Malam Sebelum Lampu Biliknya Dipadam Maria Berdoa Seperti Biasa Dia Berdoa Dan Setelah Selesai Berdoa Dia Memeluk Mak Dan Say Good Sebelum Ibunya Keluar Dan Menutup Pintu Dan Anak Ini Bertanya Kepada Ibunya Mami Kenapa Tuhan Menciptakan Malam Alangkah Baiknya Tuhan Menciptakan Siang Saja Tanpa Malam Atau Maksud Seperti Ini Why God Created Night Night Time Why Didn't He Make Day Time All The Time Jadi Ibu Ini Sedang Berfikir Bagaimana Menjawab Anaknya Ya Waktu Dia Berfikir Maria Bercakap Maria Bertanya Lagi Maria Dia bercakap Dia kata Oh I know Saya tahu Saya tahu Kenapa Malam Menjadi Gelap Karena Pada Masa itu Allah Sedang Menyimpan Memegang Bumi ini Dan Memasukannya Di dalam Puketnya Waktu Waktu Membaca Cerita Ini Saya Ketawa Ini Adalah Iman Anak Kecil Kita Perlu Iman Seperti Ini A Childlike Faith Dia Oh I Know Why It Gets Dark At Night That's Keyakinan Kita Di dalam Tuhan Yesus Amen Amen Saudara Dalam Kedahan Apapun Kita Hari ini Saudara Mari kita Bangkitkan Iman Kita Bangkitkan Semangat Kita Bangkitkan Keyakinan Diri Kita Di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Mungkin Keadaan Menjadi Susah Akan Menjadi Sukar Akan Lebih Sukar Lagi Ya Ya Saudara Apapun Keadaan Baik Ataupun Jahat Baik Ataupun Tidak Baik Tapi Mari Jangan Kita Kehilangan Keyakinan Kedak Pada Tuhan Amen Kita Tingkatkan Doa Kita Kita Tingkatkan Worship Kita Kita Tingkatkan Masa Kita Bersekutu Dengan Tuhan Saudara Ya Sekiranya Kedahan Ini Memburuk Dan Apa yang kita perlukan Uang ringgit Mungkin Tidak Bermakna Lagi Kekayaan Pendidikan Lagi Mungkin Tidak Berguna Lagi Tapi Apa yang Kita Perlukan Keyakinan Diri Keyakinan Ternama Allah Kita Bahwa Dia Allah Yang Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tidak Pernah Membiarkan Kita Sendiri Hal Ya Saudara Mari Saya Mendorong Kita Pada Saat Ini Dimana Pemikau Berada Saya Mau Berdoa Mungkin Anda Mungkin Kehilangan Keyakinan Hari Ini Mungkin Anda Sudah Berada Memutus Asa Saya Mau Berdoa Untuk Anda Yang Anda Boleh Berdiri Ataupun Anda Boleh Angkat Tangan Yang Boleh Angkat Tangan Yang Boleh Katakan Tuhan Tuhan Melihat Saudara Mungkin Saya Tidak Melihat Anda Anda Melihat Saya Di Screen Tapi Tuhan Lebih Melihat Di Dalam Hatimu Jika Kau Berserah Supaya Engkau Memiliki Semangat Hati Yang Gembira Hati Yang Bersuka Cita Karena Tuhan Yang Memberikan Ketan Hal Lihat Saudara Hal Lihat Ambil Masa Itu Respon Kepada Firman Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Tuhan Yang Berdoa Untuk Semua Anak Anak Tuhan Yang Mendengar Firman Hari Tuhan Kami Melihat Kadaan Dunia Ini Semakin Semakin Jahat Semakin Memburuk Bahkan Kadaan Yang Menakutkan Kadaan Yang Begitu Tidak Pasti Tapi Satu Hal Yang Kami Percaya Tuhan Bahwa Engkau Yang Tidak Pernah Berubah Dari Dulu Sekarang Sampai Selamanya Kasih Setiamu Tuhan Tidak Pernah Berubah Kami Tahu Tuhan Apapun Kadaan Di Kami Percaya Firman Tuhan Dalam Mas 91 Bahwa Engkau Tidak Akan Pernah Membiarkan Kami Itu Mengena Rumah Kami Mengena Keluarga Kami Mengena Diri Kami Selamat Dan Aman Di Dalam Pemeliharaan Penjaga Tuhan Dalam Nama Tuhan Tuhan Sampai Berdoa Bagi Setiap Jemaat Tuhan Siapapun Mereka Yang Hari Ini Yang Mungkin Mulai Kehilangan Keyakinan Terhadap Tuhan Bahkan Kehilangan Keyakinan Terhadap Diri Mereka Untuk Mereka Meneruskan Hidup Hapun Berdoa Pada Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Bangkitkan Semangat Mereka Yang Patah Bangkitkan Semangat Mereka Bangkitkan Roh Mereka Oh Haleluya Dalam Nama Tuhan Yesus Iblis Datang Untuk Mencuri Iblis Datang Untuk Menghancurkan Dan Membunuh Tapi Engkau Datang Engkau Yesus Datang Untuk Memberikan Kehidupan Yang Berkelimpahan You Come To Engkau Engkau Allah Yang Tidak Pernah Membiarkan Kami Bagi Jemaat Tuhan Siapapun Mereka Hari Ini Tuhan Yang Mendengar Firman Tuhan Hari Oh Tuhan Dan Mereka Membuka Hati Mereka Untuk Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Selamat Tuhan Datanglah Dalam Hidup Mereka Ampuni Mereka Jadilah Tuhan Dalam Hidup Mereka Oh Haleluya Tuhan Yesus Moga Anakmu Ya Tuhan Dan Engkau Terus Menjadi Bapak Mereka Yang Mereka Yang Tidak Menikah Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Firman Menterah Kebenaran Firman Tuhan Ini Sekali Lagi Dalam Kehidupan Kami Haleluya Haleluya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Sejaman Tuhan Yang Percaya Yang Sudah Diberkati Tuhan Mari Kita Sama Sama Katakan Amen Amen Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Stay Safe And Stay Blessed